Oke, sekarang ini saya mau jelaskan tentang unvalued chart lagi. Jadi, supaya kalian lebih mengerti. Basic dari unvalued chart itu seperti yang Anda lihat sekarang ini di gambar grafik ini. Ini menunjukkan apa sih? Ini menunjukkan kondisi pada saat proyek itu sudah berjalan. Bukan dalam taraf perencanaan. Sudah berjalan, kemudian kalian mau evaluasi. Contoh yang saya gambarkan yang grafik ini saja. Yang grafik biru ini, ini adalah grafik total biaya akumulatif yang sudah kamu rencanakan. Dibuat dalam tabel, dibuat dalam grafik, sumbu X-nya ini adalah waktu. Sumbu Y-nya adalah biaya. Berarti ini adalah biaya-biaya yang sudah kamu rencanakan untuk keluar nanti sampai di akhir proyek. Nah, kalau proyek itu sudah berjalan, berarti kan minggu-minggu ini berjalan. Terus ini kita mau evaluasi sekarang. Sementara sudah berjalan ini, progresnya sekarang mau saya evaluasi. Oke, sekarang saya evaluasi pada waktu ini. Pada waktu, misalkan saja ini dalam 1, 2, 3, ini dalam bentuk tahun. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Sebelum tahun pertama, mau saya evaluasi. Nah, pada saat sudah berjalan 11 bulan ini, sebelum mencapai tahun pertama, ternyata menurut budget yang diskedul, yang dijadwalkan, adalah sekian harus selesai. Kondisinya harus mencapai taraf sekian ini. Tapi ternyata pada saat saya evaluasi ini, performa yang didapatkan dari proyek saya, hasil yang didapatkan dari proyek saya, itu cuma setinggi EV ini. EV ini berarti unvalue, nilai yang saya dapatkan, nilai yang proyek itu dapatkan. padahal pada saat ini perencanaannya, nilainya harus sebesar sekian. Sebesar PV. PV itu apa? Plan value. Nilai yang direncanakan. Berarti nilai yang didapatkan sekarang lebih rendah dari yang direncanakan. Dalam grafik ini. Itu kondisinya berarti jelek. Performanya nilai N yang didapatkan. Lebih kecil daripada yang direncanakan, yang diplan PV-nya. Berarti nanti pekerjaan saya itu pasti molar. Nanti kita analisis di belakang. Minggu kesekian harusnya jadi PV, cuma jadi EV. Sementara nilai uang yang sudah keluar, itu kita lihat di grafik yang kos. Grafik yang atas ini. Pada saat kita evaluasi, nilai yang keluar uang saya sekarang, uang yang diproyek sudah keluar sekian. Sudah keluar sebesar AC. AC itu adalah actual cost. Actual cost yang sudah keluar. Berarti cost saya secara actual, secara uang yang sudah keluar, itu sekarang sudah melebihi nilai yang direncanakan. Melebihi nilai PV-nya. Plan value-nya. Dapat saya perkirakan nanti. Begitu nanti proyek ini selesai, pasti anggaran saya kurang dari yang saya rencanakan. Sehingga pada saat perencanaan ini selesai nanti, yang nilai seharusnya adalah budget at completion atau BAC-nya ini, nantinya pasti tidak akan jadi BAC. Kalau saat ini saja sudah nilainya lebih tinggi daripada yang saya rencanakan, dari PV. AC-nya, actual cost-nya lebih besar daripada plan value-nya. Sehingga nanti pada saat akhir proyek, akan menjadi estimated at completion. Jadi pada saat nanti dia terakhir itu, berapakah nilainya? berapakah uang yang akan saya keluarkan? Pasti lebih besar daripada BAC. Pasti lebih besar daripada budget at completion-nya. Misalkan proyek itu dianggarkan 3 miliar, pasti nanti jadinya lebih dari 3 miliar. karena kondisi saat ini saja sudah lebih tinggi daripada nilai yang saya rencanakan. Nilai actual cost-nya, AC-nya lebih tinggi daripada plan value-nya. Sehingga kalau saya hitung mulai saat ini, berapakah uang yang saya butuhkan lagi? Sekarang uang saya sudah keluar AC, actual cost yang sudah keluar adalah AC. Berarti untuk mencapai nilai estimated at completion-nya ini, berarti saya butuhkan uang berapa lagi? Uang yang saya butuhkan mulai saat ini, nanti sampai proyek itu selesai, itu adalah sebesar estimated to complete. Jadi saya butuh uang berapa lagi untuk bisa menyelesaikan proyek saya itu. Berarti nilai AC, actual cost yang sudah keluar sekarang, saya tambah dengan estimated to complete-nya, hasilnya pasti sama dengan EAC-nya. Dan nilai EAC ini pasti lebih besar dari BAC, kalau kondisinya nilai actual cost-nya lebih tinggi daripada plan value-nya itu. Nah, sekarang dari nilai AC, PV, EV, AC itu actual cost, PV itu plan value-nya yang direncanakan. Ini cost yang keluar, ini plan yang direncanakan, yang value yang direncanakan, budgetnya berapa ini. Ini EV, kalau EV itu earn value-nya, nilai yang didapatkan. Dari hasil tiga ini, EV, PV, AC, ini kita bisa membuat variansi. Berapakah variansinya? Berapakah bedanya? Kalau beda antara PV dengan EV, itu adalah schedule variance. Beda antara EV dengan AC, itu adalah cost variance. Lihat, semua berdasarkan perform yang didapatkan. Nanti akan keluar juga yang namanya time variance. Time variance itu apa? beda waktu. Kalau Anda lihat prog tabel ini ya, sekarang saya mendapatkan nilai itu, earn value saya cuma sekian ini. Jauh dari yang saya rencanakan. Jauh dari PV. Nilai earn value saya di sini ini, ini kira-kira kalau di PV-nya, sama dengan PV pada saat minggu keberapa. ini EV sekian, setinggi sekian. Untuk PV yang setinggi EV ini, ini terjadi pada saat, misalkan saja ini bulan ke-11. Oh, ini bulan Agustus, Pak. Bulan Agustus itu kira-kira mendekati yang EV ini. Ini terjadi di bulan Agustus, ini bulan 11. Jadi bulan 11 ini hasilnya sama dengan seperti yang saya rencanakan di bulan Agustus. Berarti proyek saya pasti ada varian yang namanya time variance itu. Time variance itu berapa? Time variance-nya adalah 11 bulan, saya kurangi 8 bulan. Berarti 3 bulan. Berarti hasil yang saya dapatkan sekarang ini seperti harusnya yang didapatkan di bulan Agustus, sekarang bulan 11. Maka dapat saya perkirakan nanti, proyek saya akan selesainya itu molar sebesar ini. Jadi kalau saya gambar di sini, ini adalah time variance di sini. Sebesar 3 bulan. Maka nanti proyek saya di sini pasti juga akan nambah sebesar itu. Di mana proyek nanti EAC-nya akan selesai di sini, BAC-nya juga akan di sini. Ini adalah waktu yang jadi bukan 3 tahun lagi. Tapi 3 tahun, 3 bulan. Karena ini 3 bulan misalkan saja. Proyek yang tadi asalnya saya anggarkan cuma BAC ini, Budgeted Completion. Tidak mungkin ini, Pak, sekarang. Nilainya jadi EAC ini. Berarti terhadap minggu ke-11 ini, saya butuh uang sebesar estimate to complete ini. Itu penjelasan dari unvalued chart ini. Berarti, ini contohnya saja. Contoh saja. kalian buat dulu network diagramnya. Ini adalah yang dianggarkan. Plan value-nya. Ini actual cost-nya. AC-nya. Sampai minggu keberapa ini? Ini sudah keluar sekian pada saat hari ke-7. Uang yang keluar sudah sekian dan sekian. Hari ke-7. Berarti Anda harus tahu dulu duration-nya berapa. Di sini kelihatan duration-nya 10 hari. Jadi, nanti ini Anda bisa buat setelah Anda buat time diagramnya, Anda buat setelah Anda buat network diagramnya, Anda buat time diagramnya. Ini. Jadi, contoh bukunya ini adalah time diagramnya menggunakan rule 50-50. Artinya, anggaran itu dikeluarkan di depan 50% pada saat aktivitas mulai dan keluar 50% pada saat aktivitas itu selesai. itu rule 50-50. Kalau misalkan rule pro rata, pro rated, berarti cost-nya atau budget-nya atau biayanya dikeluarkan merata. Contoh, kalau misalkan aja ini minggu aktivitas A itu 3 bulan, budget 600, kalau dikeluarkan pro rata, berarti masing-masing bulan adalah 200-200-200. Jadi, di sini 200-200-200. Tapi, karena ini menggunakan diagram 50-50, contoh soal ini, jadi 300 keluar di depan, 300 keluar di belakang. Ini Anda buat, Anda hitung totalnya semua berapa di sini. Ini adalah total kumulatifnya, pertambahannya, 300, ketambah 300 jadi 600, ketambah 50 jadi 150, ketambah 150 jadi 1.300, dan seterusnya. Ini untuk PV-nya. Untuk earn value-nya juga begitu. Ini adalah earn value-nya. Akumulatif dari earn value pada saat hari ketujuh, misalkan aja. Ini adalah akumulatif untuk actual cost AC-nya pada saat hari ketujuh. Ini Anda bisa buat. Terus gambarkan ke dalam S-curve-nya. Jadi istilahnya AC itu adalah actual cost, PV itu plan value-nya, nilai cost yang sudah keluar sekarang, nilai yang direncanakan atau budget-nya, nilai yang didapatkan sekarang, hasilnya, itu earn value-nya, schedule time adalah waktu yang direncanakan, actual time, waktu yang sekarang kamu gunakan untuk melakukan evaluasi ini, hari ketujuh misalkan aja. ETC itu estimated to complete, jadi uang berapa yang kamu butuhkan lagi untuk sampai ke EAC, EAC adalah estimated to add completion-nya. Yang pasti lebih besar dari BAC kalau sampai nilainmu itu jelek. Atau nilai dari cost index-nya atau cost variannya itu negatif atau kurang dari satu. ini contoh-contoh aja, kalau cost variannya negatif, berarti pasti kamu over budget, kalau schedule variannya negatif, pasti kamu telat. Kalau pakai index, ya sama, cuma ini dibagi per aja. EV per AC, EV per PV, kalau di bawah 0 berarti jelek, di atas 0 berarti baik, kalau 1 berarti pas. ini untuk EAC, jadi estimated to complete dan estimated add completion-nya. Ya, basic-nya dari tadi itu, gambar grafik tadi itu. Nah, untuk forecasting, EAC, ETC, EAC, ya tadi itu semua. Nah, sekali lagi saya tekankan, di sini ini proyeknya sudah berjalan, bukan direncanakan. Ini sudah berjalan. Nah, langkah-langkah apa yang kalau kamu sudah ketahui bahwa ini akan over budget, ini akan under schedule, dan sebagainya. Nah, ya Anda bisa lakukan langkah-langkah, misalkan Anda crash program, Anda lakukan resource leveling, Anda paralelkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa diparalel, untuk mengurangi cost, dan sebagainya. jadi ini bukan perencanaan, ini sudah berjalan. Oke, jadi ini semua basic-nya itu adalah ini. Jadi kalian harus betul-betul mengerti value chart-nya ini. Kalau sudah mengerti, ya sudah. Berarti Anda tahu kondisi dari proyeknya saat ini, yang sedang berjalan ini bagaimana. Next-nya akan bagaimana, kira-kira Anda tahu. Ini forecasting-nya. Oke, itu saja dulu penjelasan saya tentang turn value chart ini. terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.